Semoga Tuhan memberikan kebaikan kepada kita semua. Yang terhormat, Bapak Ketua Prodi Pendidikan Sejarah FISH UNM, Bapak Bustan SPD-MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Taufik Ahmad MSI dari Peneliti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku narasumber hebat kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Pendidikan Sejarah, moderator dan seluruh penitian. Dan yang paling bersemangat seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini. Guna mengikuti kegiatan bersama yang insya Allah bermanfaat. Rangkaian acara pada siang hari ini adalah kuliah tamu dengan tema tren penelitian sejarah. Saya Fitra Widjawati yang akan memandu acara kuliah tamu Prodi Pendidikan Sejarah pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa seperti ilmu-ilmu lainnya, sejarah adalah sebuah ilmu juga mengalami perkembangan, khususnya proses historiografi. Dahulu kita mengenal dalam mata kuliah historiografi sejarah, bahwa terdapat dua gaya penelitian sejarah. Yang pertama adalah old history atau sejarah lama yang cenderung mengkisahkan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh penting politik ketatanegaraan, serta hanya berpegang teguh pada bukti sejarah. Dan di sisi lain terdapat penelitian sejarah gaya baru, atau biasa disebut dengan new history yang bukan hanya berpegang pada bukti sejarah, tetapi juga menggunakan ilmu bantu seperti sosiologi, antropologi, dan geografi. Pelopor sejarah ini seperti March Bloch, Eric G. Hobswam, dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri, seperti Bapak Sejarah kita, Almarhum Profesor Sartono Kartodirjo, dasar tersebutlah yang kemudian melahirkan berbagai jenis penelitian baru dalam sejarah, khususnya sejarah sosial atau yang disebut dengan sejarah non-elit atau mereka yang diam. Yang nanti kejadiannya itu melahirkan berbagai tema baru dalam penelitian sejarah, seperti sejarah sosial ekonomi, sejarah maritim, sejarah agraris, dan lain-lain. Lalu bagaimana perkembangan tren penelitian sejarah abad ke-21 ini, akan dibahas dan dikupas secara tuntas, secara holistik oleh pemateri. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan ucapan Basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga bacaan Basmalah tadi, acara pada siang hari ini, dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini saya bacakan susunan acara, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan-sambutan, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya-jawab, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, dimohon bersiap mengambil sikap sempurna. Peserta yang bertugas, disilakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudara Al-Fawzan Nuryadin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT. izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Mohon Bapak Ibu yang lain menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami menyelenggarakan acara kuliah tamu dengan memohon ridhamu. Berkahilah kegiatan kami dan jadikanlah acara kami bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, bukalah pikiran kami dengan ida-ida cemerlang untuk membangun negeri kami dengan bimbinganmu. Bimbinglah kami dengan ilmu dan hidayahmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'a. Wa arinal batila batila warzukna jatinaba. Rabbana atina fid dunia hasana. Wafil akhirati hasana wakina azaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Prodi Pendidikan Sejarah Fisha UNM, Bapak Bustan SPD-MPD, sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih saudari emisi Ibu Fitra Widjawati SPD-MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan teristimewa hari ini, pada siang hari ini Bapak Pemateri kita, Dr. Topi Ahmad Emesi. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung pada Zoom meeting hari ini. yang kami hormati para peserta webinar puji syukur kita panjat, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesehatan untuk senantiasa bergabung atau melaksanakan suatu kegiatan yakni webinar tentang tren penulisan sejarah yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Maskasar salam dan salawat tentunya kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada pun tema daripada webinar pada seri kedua ini di mana seri sebelumnya itu membahas tentang implikasi Gert Press No. 2 tahun 2022 terhadap pembelajaran sejarah untuk hari ini terkait dengan tren penulisan sejarah kenapa ini diprodi kami anggap penting untuk digaji karena seyokianya ingin memberikan pemahaman kepada peminat sejarah entah itu adalah seorang pegiat sejarah di bidang pendidikan guru, dosen maupun sekiranya Iswa untuk memahami tentang tren perkembangan sejarah seperti tadi yang diulas sekirah oleh MC bahwa ternyata sejarah itu juga mengalami tren perkembangan bukan stagnan pada penulisan hal-hal tertentu tetapi itu kemudian mengalami satu perkembangan yang sekirah tentu seorang peminat sejarah atau komunitas peminat sejarah perlu mendapatkan informasi-informasi itu apalagi sekira Bapak Doktor Topi Ahmad ini baru-baru menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia jadi beliau sekira banyak hal-hal baru yang didapatkan terkait dengan bagaimana tren penulisan sejarah pada atau memberi ulasan tentang tren penulisan sejarah yang hari ini mengalami satu perkembangan yang begitu signifikan sekirah dan yang kedua tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta seminar yang apa berkenang hadir dan bergabung dalam acara webinar hari ini yang terkait dengan tren penulisan sejarah dan sekira itu saja yang saya bisa sampaikan dan tadi diamanahkan untuk membuka acara olehnya itu dengan izin kita semua para peserta webinar mari kita sama-sama membuka acara webinar ini dengan mengajak para hadirin membaca basmala bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam masih ter-mute emisi terima kasih saya sampaikan baiklah kepada seluruh para peserta yang saya hormati sampailah kita pada acara inti yakni penyampaian materi mengenai tren penelitian sejarah oleh narasumber kita bapak dokter taufik ahmad msi peneliti di badan riset dan inovasi nasional untuk selanjutnya diskusi ini akan dimoderatori oleh salah satu dosen muda dan kece kita di prodi pendidikan sejarah bapak ahmad subair spd mpd kepada bapak disilahkan saya serahkan ke moderator yang terhormat bapak pendidikan sejarah komunitas ilmu sosial dan yang terhormat materi kita bapak dokter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersikur kaya kata Allah yang masih memberikan kita kesehatan hari ini kita masih bisa berjumpa di ruang virtual ini untuk sebuah perspuliahan atau penyampaian materi tentang tren penelitian sejarah Bapak Ibu hormati saya sampaikan sebelumnya bahwa webinar ini diperkarsai oleh Bapak Kaprodi diperkarsai oleh Bapak Kaprodi yang yang lahir daripada kerusaha kerusahaan-kerusahaan kita tentang penelitian sejarah ada banyak sebenarnya semacam kata belakang kenapa ada diskusi-diskusi yang dilatkan pertama di sekolah-sekolah sekarang sudah ada perubahan kurkulum kerusahaan-kerusahaan yang terakhir yang terakhir dikenal dengan kurkulum merdeka belajar jadi pada intinya kurkulum merdeka belajar ini akan banyak perubahan yang terjadi misalnya saja guru diberikan semacam kebebasan untuk mencari sumber yang akan diajarkan oleh sebab itu penting kiranya mengetahui penelitian sejarah dalam hal pengembangan konten yang akan diajarkan telah termasuk kepada makhluk yang akan diajarkan penelitian yang penelitian ini adalah hulu dari ekosistem pembelajaran sejarah penelitian yang baik akan melahirkan konten yang berkualitas yang akan diajarkan di sekolah oleh sebab itu perlu kiranya kita mengetahui apa sih yang sedang berkembang saat ini penelitian apa sih yang berkembang saat ini seperti yang dikatakan oleh MC tadi bahwa sejarah itu mengalami perkembangan mengalami perkembangan oleh sebab itu kita perlu tahu apa yang terjadi di rana penelitian sejarah kemudian kita sebagai calon guru atau guru bisa melihat atau mengadopsi hasil-hasil penelitian tersebut jadi tidak hanya sampai di rana hasil penelitian itu dipublikasi tapi kita juga bisa melihat kemudian menyadur kemudian mengajarkan kepada peserta didik kita oleh sebab itu penelitian yang berkualitas akan menghadirkan konten yang berkualitas untuk peserta didik kita jadi berasal dari situlah latar belakangnya oleh sebab itu untuk mengefisienkan waktu mari kita dengarkan sama-sama pengumparan materi dari Bapak Dr. Taufik Ahmad MSI waktu dan tempat disilahkan Pak terima kasih terima kasih Pak Spahir saya izin ya saya share screen dulu sudah kelihatan ya oke terima kasih selamat selamat saya senang sekali untuk menjadi bagian dari diskusi ini kemarin sempat ketemu Pak Ahmad Subair kita diskusi singkat tentang ada banyak problem dihadapi ketika dalam menulis sejarah tentu itu problem kita bersama saya pun juga masih belajar dalam hal menulis sejarah tentu oleh karena itu kemudian saya mencoba diskusi dan melihat bahwa tentu kemudian ini tren pelintang sejarah yang diajukan oleh Ahmad Subair tadi ini ini akan tidak akan tuntas kalau misalnya satu pertemuan tentu mengapa karena kita lihat sebaiknya dikatakan tadi oleh MC bahwa sejarah mengalami perkembangan tema dan pendekatan begitu luas serinan perkembangan ini dan ini pertahuan terutama Sudara dan Maniora saya kemudian berharap ke depan itu selalu ada diskusi yang sama dengan tema yang spesifik misalnya bicara tentang sejarah keluarga sejarah keluarga sebagai metode kemudian atau misalnya tentang etnohistori sebagai satu metode juga misalnya atau kemudian misalnya sejarah dan pendekatan makhluk visual dengan pendekatan foto gambar atau dengan pendekatan material culture pendekatan benda-benda sehingga kemudian diskusi itu selalu bergulir dan lebih terarah dan lebih detail jadinya itu mungkin saran saya kedepannya bahwa akan ada diskusi lebih dalam lagi dengan tema-tema yang spesifik kemudian harapan saya juga kalau ini kan pendekatan sejarah tentu ada dua hal tema penelitiannya teman-teman mahasiswa apakah dia perlu belajar di kelas atau kemudian penelitian sepatnya sejarah sebagai ilmu dan harapan kita tidak selamanya menjadi guru tapi bisa menjadi penulis sejarah bisa menjadi peneliti karena saya juga bahasa dari UNM dan mungkin diantara angkatan saya mungkin bukan menjadi guru bukan tidak menjadi guru tapi pernah menjadi guru tapi tidak seleksi kemudian saya beralih menjadi peneliti ini kemudian artinya bahwa pilihan-pilihan ke depan begitu banyak teman-teman atau masyarakat sekalian jadi bisa menjadi penulis sejarah bisa menjadi peneliti bisa terjun di sebuah institusi riset dan seterusnya dan seterusnya dan bekal untuk menulis sejarah itu sangat penting diskrisi seperti ini oke saya lanjut sebagai pengantar seiring dengan perkembangan dan perbahuan penelitian sejarah juga mengalami perkembangan besar dari segi tema dan pendekatan misalnya kita lihat kemudian perkembangan ini juga adalah beririsan dengan perkembangan ilmu-ilmu lain misalnya antropologi sejarah arkeologi berkembang pesat sama dengan ilmu sejarah juga berkembang pesat jadi ada perkembangan beriring tapi kadang-kadang kita terlambat misalnya dibandingkan dengan teman-teman antropologi lebih cepat berkembang dari segi pendekatannya dari segi temanya misalnya nanti saya beri contoh misalnya kemudian sebelum saya lanjut karena tadi saya katakan tidak mungkin dalam satu sesi ini kemudian bisa menggambarkan bagaimana ragam pendekatan sejarah itu tentu kemudian saya akan banyak beri contoh-contoh sesuai dengan bidang saya nantinya nah ragam perkembangan sejarah ini bisa lihat sejarah biografi ada sosial ekonomi ada sejarah pers ada sejarah seni politik transportasi gender budaya demografi keluarga psikologi etnis maritim sejarah kawasan dan lain sebagainya begitu banyak hal yang bisa menjadi objek kejian sejarah kemudian juga beragam pendekatan ada pendekatan antropologi visual misalnya melihat gambar seperti misalnya karya John Taylor yang di Aceh melihat sejarah Aceh dengan gambar saya beri contoh misalnya setelah waktu itu saya pernah memposting sebuah foto Karam Sakar dengan General Yusuf berangkulan foto yang saya posting di Facebook waktu itu beberapa tahun yang lalu dari foto itu kemudian muncul beragam komentar dari sejarawan ada sejarawan ada antropolog melihat foto itu ada kemudian menyerangkan bahwa ini penting melihat pendekatan antropologi visual dalam melihat sejarah kemudian banyak komentar mengatakan bahwa mengamati foto itu sebagai sebuah sumber sejarah antropologi dengan pendekatan antropologi visual gambar tadi Karam Sakar dipeluk oleh General Yusuf kemungkinan besar foto itu diambil di NRK dipotret oleh EPOS mengamati foto itu sebagai pengantar ternyata foto itu kalau tidak salah dipotret oleh seorang wartawan EPOS sekarang menjadi antara dalam foto itu sebelum berangkat ke sana Pak Jurnalis mengatakan kepada si wartawan yang lupa namanya yang berbasisnya di Jogja itu mengatakan begini wartawan dobar saudara orang Minahasa mengatakan Karam Sakar sangat benci jurnalis silahkan buka logo jurnalisnya jadi dia pakai baju tentara si wartawan ini kemudian tapi lupa ditutup logo EPOS di kamera itu ketika dipoto Karam Sakar mengatakan begini oh anda wartawan ya anda dari EPOS kemudian Karam Sakar tidak disangka malah bertanya tentang toko-toko lain di Jogja salamnya sama ini salamnya sama ini ini kemudian bagaimana foto bercerita satu yang kedua ada komentar mengatakan begini di Facebook itu bahwa hubungan antara Karam Sakar dengan Jenderal Lusuf Karam Sakar sebagai seorang sahabatnya dan sebagai seorang pemerontak pada lain sisi juga Jenderal Lusuf sebagai seorang komandan militer dan juga sahabat Jenderal Karam Sakar tipis jaraknya jadi ada hubungan yang tipis antara jarak antara formal dan non-formal sebagai seorang sahabat dan sebagai seorang komandan militer dan pemerontak jarak yang tipis inilah tidak mungkin dapat diarsip ini hanya dapat dilihat dengan pendekatan-pendekatan baru dalam melihat foto itu maka itulah pentingnya kemudian melihat cara-cara baru melihat sebuah dokumen atau sebuah foto ini sebagai contoh kemudian ada pendekatan material-material misalnya materi budaya benda budaya misalnya ini kalau tidak salah mas Nasihin sering menggunakan ini dengan melihat benda budaya sebagai nemonik histori atau semacam perangkat pembentuk ingatan kultural dan ini menarik juga karena pendekatan benda itu benda yang melekat dalam diri kita apakah baju apakah benda-benda lain itu bukan hanya benda tapi di dalamnya ada memori ada ingatan di dalamnya kemudian ada pendekatan multidisciplinar nah ini pertentu kita belajar bersama di kelas masing-masing dengan Pak Sarton untuk dirjuang perkenalkan pendekatan ini tapi ada pendekatan baru sebetulnya interdisiplinar kalau tidak salah untuk sejarawan di Indonesia yang banyak membicarakan ini adalah Profesor Eruza Irman banyak bicara tentang interdisiplinar bahkan pidator pungkuhannya menggunakan pendekatan ini dalam melihat sejarah pertambangan itu bedanya multidisciplinar dan interdisiplinar multidisciplinar yang melihat memang banyak disiplin tapi dia tidak melihat sebagai satu kesatuan utuh sedangkan interdisiplinar menyatu terintegrasi antara disiplin dan ini mungkin akan banyak yang saya bahas juga pada kesempatan ini sebagai salah satu cara untuk melihat fenomena sejarah kemudian problemnya yang kita hadapi sekarang ini saya juga adalah kita susah menemukan fokus riset bagaimana kita membangun metode yang membangun narasi sejarah kemudian menkonstruksi relasi antara satu dan yang lain ini tentu kesulitan kita menghadapi kalau kita misalnya ini problem utama sebetulnya kita mau fokus mana dan minat kita seperti apa ini bukan perkara gampang atau seperti membalikan telepah tangan tapi butuh membacaan lama butuh belajar butuh melipat gandakan bacaan diskusi dengan berbagai pihak berbagai disiplin untuk menentukan fokus kita seperti apa dan itu butuh kerja yang berat dan lama tentu dengan diskusi tentu dengan berdialog dengan disiplin yang lain itu sangat bermanfaat itu kemudian menentukan fokus minat menentukan minat dan fokus riset kalau kita membaca fenomena dalam masyarakat misalnya contoh ekonomi agraria kemudian ekonomi ilegal misalnya perlindungan cakar misalnya ilegal fishing penangkapan nelayan secara ilegal kemudian pendampang ilegal kriminalitas atau di perkotaan dan lain sebagainya kemudian membaca persepsi penting ini cara kita menentukan dulu fokus dan tema ada banyak tema bisa dilihat misalnya kita bisa melihat konflik agraria kita bisa melihat ekonomi ilegal kita bisa melihat ilegal fishing misalnya kita melihat penambangan misalnya ilegal kriminalitas misalnya perkotaan dan seterusnya kita bisa melihat kuliner dan sebagainya itu contoh misalnya cara untuk melihat nentukan kita kira-kira cocoknya dimana ada di mahasiswa yang akan menggunakan skripsi seperti apa misalnya minatnya apakah agraria apakah ekonomi apakah kemudian kriminalitas politik dan sebagainya selain membaca kemudian tema-tema seperti itu juga membaca perju-perju penting misalnya misalnya apa ini misalnya kontestasi otoritas misalnya kemudian ada perang sukses kekosan konflik ada revolusi kemudian banyak fenomena-fenomena kalau di seluruh selatan kan banyak ada kar-musadkar ada peristuan di asis ada anything kemudian ada begitu banyak ada permesta dan seterusnya itu juga penting dilihat tapi nanti kita lihat dengan cara apa melihatnya bagaimana mengurainya dengan cara apa kita memeriksanya itu diskusi lebih jauh lagi kemudian fenomena austeris tersebut dilihat secara utuh dan konferensif menyeluruh dengan beragam sudut pandang kemudian kita kaitkan dengan konsep dan teori yang relevan oleh karena itu diskusi dengan berbagai resip ini penting ada antropologi sosiologi hukum arkeologi sastra dan lain sebagainya kita harus diskusi untuk membicarakan itu mengapa? karena peristiwa itu tidak tunggal banyak aspek yang pengaruhnya kemudian kita bentuk kelompok riset diskusi ini yang saya usulkan sebaiknya teman-teman manusia itu membuat sebuah kelompok riset atau kelompok minat saya kira di himpunan ada semacam bakat minat ada minat riset jadi dia kira-kira minatnya apa kalau misalnya sudah ada kelompok minat riset ada teman-teman yang lebih suka akan membuat judul skripsi tentang komplit agraria bikin kelompok riset agraria bikin kelompok riset tentang studi maritim apa gitu dan itu diskusi 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 dan seterusnya dan ini kemudian diperlukan tanggung jawab lebih sebetulnya sebagai mungkin sebagai tengah pengajar dosen teman-teman itu butuh tanggung jawab lebih untuk memperhatikan hal-hal seperti ini mengapa? alumni kita itu cermin dari lembaga kita jadi saya harap ke depan ada banyak diskusi tentang hal-hal yang sifatnya epistemologi sehingga dapat merangsang minat alumni sejarah untuk menulis dan ini ini sangat berkaitan erat dengan dukungan-dukungan misalnya pemahaman tentang filsafat sejarah misalnya pemahaman tentang pengantar ilmu sejarah itu sangat ada relevansi dengan kualitas dari tulisan itu ini saya rasa problem yang kita harap bersama saya juga waktu kuliah menghadap problem seperti ini kemudian bimbingan dari dosen dan sinur-sinur sangat membantu untuk mengarahkan kita ini untuk menentukan bagaimana nanti ke depan untuk menentukan fokus-fokus diskusi kita kemudian penelitian sejarah dan problem kekinian saya perbaiki dulu pelitian sejarah dan problem kekinian ini kalau saya zoom tidak kelihatan saya punya power point soalnya pertama pelitian sejarah itu mesti menjawab memecahkan masalah-masalah kemudian menjadikan hipotesis menjadi tesis jika ketiga poin ini dipenuhi penelitian sejarah baru memiliki kegunaan atau manfaat ini seringkali kemudian membuat penelitian sejarah dianggap dianggap ketinggalan zaman dianggap misalnya tidak menunjuk persoalan kenapa karena kita tidak beranjak dari problem kekinian oleh karena itu penelitian sejarah seyogjanya menjawab memecahkan masalah kemudian hipotesis menjadi tesis dan jika ini terpenuhi maka pelitian sejarah itu baru dianggap memberi manfaat jika sejarah mampu memecah problem kekinian disitulah letak penting kontribusinya oleh karena itu nanti kita bahas berikutnya nanti bahwa mestinya beranjak dari problem kekinian karena itu sejarah harus memiliki semacam intelektual concern terhadap problem kekinian yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmuwan lain ini yang semaksud bahwa sejarah mesti memiliki spesifikasi yang ahli di bidang ini ada spesifikasi ada perhatian yang khusus perhatian intelektual yang khusus tentang tema atau risiko yang digintinya bukan misalnya hari ini bicara tentang maritim besok bicara tentang misalnya agraria kemudian masuk lagi bicara lagi tentang misalnya konflik-konflik yang lainnya itu kemudian mecah cara kita melihat sebuah problem oleh karena itu sejarah mesti ada spesifikasinya misalnya kalau di misalnya kalau di maritim ada para manhamid misalnya memang sangat fokus di bidang itu itu sangat adanya memiliki intelektual concern tentang itu dan itu kemudian sejarah seperti inilah yang bisa memecahkan persoalan yang dihadapi problem-problem kekinian kemudian ini tadi riset berdasarkan isu-isu terbaru mengapa demikian sejarah menjadi dekat dengan diri kita masa kini generasi milenial relevaninya dengan kondisi sekitar saat ini saya akan beri contoh misalnya isu ketahanan pangan dan kemiskinan itu isu ini kan masih sekarang masih terus diperlihatkan yang selalu muncul di apalagi baru-baru ini kan kelangkalan minyak goreng apa dan seterusnya dan seterusnya itu kemudian ekspor impor itu mengapa kemudian kita tidak beranjari isu ketanam pangan misalnya saya beri contoh misalnya misalnya sejarah beras yang ditulis oleh Adil Akbar tentang sejarah beras itu bisa beranjari problem-problem kekinian misalnya ketanam pangan bahwa persoalan-persoalan ketanam pangan di masa lalu itu kita tidak lagi berbicara ketanam pangan tapi suplei pangan misalnya di jaman-jaman artikelnya Pak Adil Akbar kan ditulis tentang bagaimana kemudian surplus beras itu itu berarti suplei beras bukan lagi ketanam pangan tapi suplei pangan bagaimana distribusikan ke daerah lain tapi sekarang ini kita masih berbicara ketanam pangan kemudian misalnya krisis ekonomi dan strategi bertahan saya pernah meneliti tentang problem ini misalnya krisis ekonomi kemudian bagaimana orang keluar dari krisis ekonomi ada satu saya kutip dari Oscar Lewis orang antropolog ternama di Amerika menatakan begini bahwa kemampuan orang keluar dari krisis itu bukan kapasitas fisik tapi kemampuan olah pikir dan budaya ini saya kemudian meneliti di daerah wajok tentang tenun wajok itu bagaimana tenun wajok ini para penunuh bertahan dari krisis dari masa ke masa misalnya dari 1930 ada krisis ekonomi dunia kemudian para masa revolusi perang kemerdekaan kemudian masa Jepang masuk masa orde baru er lama orde baru sampai kemudian menjelang reformasi krisis ekonomi dunia krismon pada masa itu kemudian saya melihat bagaimana kemudian para penunuh ini bisa survive atau bertahan cara-cara bertahan ini kemudian menjadi cara pandang kita melihat bagaimana sebuah komunitas bertahan dari krisis kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata krisis ekonomi 98-98 itu tidak melulu terjadi di tingkat lokal misalnya teman-teman masih saya juga bisa menulis misalnya tentang perdagangan coklat kakao pada masa krisis itu malah melambung para petani kemudian misalnya para penambak penambang penambak 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 misalnya nelayan nelayan kepiting apa malah justru kemudian meningkat ekonominya ketika krisis ini ini mungkin cara-cara keluar dari krisis kemudian bisa juga kita melihat misalnya seorang yang mampu survive ketika dalam keadaan bencana ketika dalam keadaan bertahan menghadapi situasi yang sulit itu ini penting yang kita lihat adalah kapasitas kulturalnya menghadapi sebuah krisis itu diteliti kapasitas kulturalnya kemudian ada globalisasi ada barang ada ide ada modernitas ada tradisi ini juga menjadi isi-isu terbaru yang kita tangkap dan kita tarik ke belakang untuk melihatnya ada juga misalnya state society and relationship relasi negara dengan masyarakatnya ini yang saya teliti sebetulnya relasi negara dan masyarakat pada masa negara kolonial kemudian negara orde baru negara orde lama orde baru dan sampai sekarang ini relasi negara dan masyarakat kemudian lifestyle ada modernitas ini juga isu-isu yang menarik kekinian misalnya tentang gaya hidup contoh misalnya ada juga kemarin saya baca tentang istilahnya history non-humanistory sejarah bukan manusia misalnya dia melihat style pemeliharaan kucing misalnya kucing tapi perilaku dibalik pemeliharaan kucing seperti apa perubahan masyarakatnya gitu kemudian orang menciptakan misalnya ada toko-toko untuk apa makanan kucing ada untuk titipan hewan dan suruh dan seterusnya ini kemudian menjadi lifestyle gitu menarik untuk diliti juga kemudian seperti misalnya juga ayam juga ini sejarah non-humanistory istilahnya tapi dia melihat perilaku dibalik lifestyle tadi itu gitu boleh juga misalnya hiburan bioskop itu kalau kita baca koran-koran jaman-jaman 30-an misalnya 40-an 30-an kita bisa melihat iklan-iklan koran bioskop di Makassar itu pada masa kolonial kemudian dibandingkan dengan pada masa kemerdekaan urlama urde baru dan sampai sekarang itu bisa dilihat hanya melihat iklan iklan-iklan dari bioskop itu bisa kita meneliti sebuah lifestyle orang atau hiburan hiburan masyarakat pada masa itu kemudian tata kelola sumber daya alam juga ini pasti ini sangat terbaru terkini misalnya bagaimana penambangan di Bumbana kemudian penambangan di daerah lain berkorelasi dengan kapasitas kebudayaan di setempat itu juga menarik itu dilihat kemudian isu terbaru misalnya kita lihat kelangkaan minyak goreng itu mengapa kita tidak meriset minyak mandar itu saya membaca artikel tentang minyak goreng ini saya lupa menulisnya seorang yang terkolo dia mengeliti tentang minyak goreng mandar seorang di Makassar seorang tukang ojek ini sebelum ada gojek dia adalah mantan dari punya semacam home industry minyak goreng di mandar dan itu minyak gorengnya dibawa dikirim ke Surabaya ke Jakarta ke Kalimantan minyak goreng asli mandar tetapi kemudian tiba-tiba itu hilang usaha itu mereka tidak bisa lagi memproduksi minyak gorengnya dan tidak ada pembelinya dan tidak ada permintaan dari Surabaya kemudian dari Kalimantan dalam riset itu dikatakan seperti ini ternyata ketika terjadi perang perang dunia pertama distribusi koprah kemudian terhambat negara-negara di Eropa negara-negara Amerika Serikat terutama itu menciptakan kedelai sebagai minyak baru untuk konsumsi mereka itu kemudian mereka membuat semacam kampanye bahwa minyak-minyak asli kita yang dari kelapa itu bahaya untuk jantung setelah itu berbanjirlah minyak goreng kedelai dari Amerika di eksplor ke Indonesia kita termasuk salah satu waktu itu terbesar di Indonesia mengeksplor minyak banyak artinya apa minyak goreng bandar itu dimatikan dari Amerika dengan kerjaman dengan bandar-bandar dunia internasional dengan bandar-bandar kesehatan mengkampanyekan bahwa minyak goreng kita adalah berbahaya untuk kesehatan sekarang kemudian muncul isu baru bahwa ternyata minyak goreng kita lebih sehat dibanding minyak sawit atau minyak kedelai bagaimana melihat itu kemudian isu-isu tentang kelangkaan minyak goreng itu menjadi bagian dari riset kita misalnya kita melihat bahwa kelangkaan minyak goreng itu bukan persan-persan sederhana tapi banyak mafia bekerja banyak institusi yang lain yang terlibat di dalamnya misalnya contoh itu itu yang saya maksud bahwa isu terkini ini bisa menjadi inspirasi untuk melihat penelitian sejarah itu kemudian ada juga berdasarkan persiswa besar selain isu-isu terbaru misalnya oke kita lihat perang Makassar saya beri contoh kemudian karena kita di sosial misalnya perang Makassar kejentuan Makassar negara Belanda misalnya pendudukan Jepang perusahaan Indonesia negara Kanditi Karum Sakar Andi Asis artikel 165 ini persiswa besar juga bisa dilihat tapi diletakkan dalam kontes berakam perspektif politik ekonomi sosial gender trauma dan lain-lain sebagainya itu yang nanti kita lihat bagaimana kemudian menarik dari persiswa besar ini menjadi cerita sejarah yang berbeda dari yang lain kemudian saya memberi contoh coba pendekatan interdisipliner untuk melihat fenomena sejarah tadi itu pertama sebetulnya pendekatan interdisipliner itu adalah menekankan pada proses menjawab persoalan penelitian itu yang kemungkinan besar sulit dijangkau hanya satu disiplin oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang lebih dari satu disiplin ilmu pengetahuan ilmu sosial misalnya mengapa? karena problem kekinian itu problem yang dihadapi sekarang ini kompleks tidak bisa hanya dari satu disiplin saja misalnya saya memberi contoh kriminalitas itu tidak mungkin hanya kita lihat sebagai ekonomi semata juga berganda distribusi kesejahteraan melalui kebijakan politik misalnya juga terkait dengan juga harga diri misalnya ada siri di bekarnya di situ nanti kita lihat contohnya itu yang semaks bahwa kita tidak mungkin hanya belajar sejarah saja untuk menulis sejarah tapi penting kita belajar ilmu lain misalnya ada sosiologi antropologi walaupun kemudian tidak kita menjadi bagian antropologi atau sosiologi atau politik itu tapi berdiskusi dengan ilmu antropologi kemudian belajar tentang kosuk dasar ilmu mereka penting berkuat masih menghargai fleksibilitas mitologi yang lebih luas jadi tidak kaku tidak kaku lagi cara pandang kita melihat sejarah kemudian tentu melibatkan berbagai macam disiplin kemudian pandangan yang luas melingkupi beberapa disiplin ini kemudian terintegrasi ada integrasi pemahaman hasil interdisiplin ini akan munculkan pemahaman ilmiah tentang masalah yang sangat kompleks itu yang dimaksud bahwa pertanyaan sejarah kemudian hanya menjawab pertanyaan penelitian tapi memecahkan masalah masalah masyarakat yang dihadapi coba kita lihat ego disiplin misalnya kalau pendekatan satu disiplin yang sibuk dengan kedetilannya masing-masing tidak mampu mengungkap dan memecahkan problem sosial yang sangat kompleks itu dan dinamis serta terkoneksi satu perabatan lain tidak mungkin tidak mungkin kemudian saya bisa menjelaskan sebuah sejarah perbanditan atau sejarah kriminalitas sejarah pemberontakan dengan hanya satu konsep lain itulah juga yang disedarkan oleh Pak Sarto untuk melihat sejarah kemudian misalnya ahli politik ahli politik menggunakan teori tentang rasional misalnya untuk menjelaskan tingkah laku teroris tetapi gagal menghubungkan antara variable budaya dan agama dan migrasi misalnya kalau hanya melihat sebagai politik dalam melihat terorisme itu tanpa melihat budaya sama ketika kemudian melihat kriminalitas itu hanya sebagai sebuah kejahatan semaca dari kacamata hukum hitam putih kita tidak bisa menjelaskan gagal menjelaskan fenomen yang kompleks itu kalau kita gagal menjelaskan fenomen kompleks itu kita tidak bisa menjelaskan problem yang ada masyarakat itu antropologi juga misalnya sibuk mengurusi proses detail dari sebuah ritual misalnya dari A, B tahap pertama tahap kedua tahap ketiga tapi lupa memperhatikan bagaimana sebagai aktor pendukung ritual memaknai ritual dalam setiap waktu yang berubah lupa bahwa aktor-aktor sejarah memberi makna yang berbeda dalam pelaksana ritual itu saya bercontoh misalnya suatu waktu ada periset di kantor kami waktu itu di BPMB Makassar tentang ritual Mapa Dendang ritual Mapa Dendang seorang teman antropolog melihat itu tapi kemudian dalam ritual Mapa Dendang itu secara detail diperlihatkan langkah pertama kemudian makna-makna ritual itu dan seterusnya tapi mereka lupa bahwa sebetulnya aktor-aktor ritual itu berubah mengapa berubah karena ritual itu bukan lagi petani melaksanakan tapi politik diintroduksi oleh misalnya Bupati misalnya ada kepentingan di dalamnya berarti ada aktor berubah ada makna berubah itu yang semaksud bahwa antropologi kadang-kadang terlalu larut dalam keditilan ritual itu tapi tidak melihat perubahan aktor dibalik ritual itu sehingga makna juga berubah saya beri contoh misalnya sebuah di Bombana ada namanya Sumpah Tanto Aleh Sumpah Persaudaraan antara orang bugi sama orang muron nenek itu abad ke-17 dimulai kemudian dilanjutkan lagi pada diperbarui pada masa DITI ketika Gerakan Musaka sampai di Bombana dan para bangsawan Bombana ini akan dieksekusi oleh tentara Karusakar orang bugis kemudian melindungi itu ada sumpah persaudaraan bahwa antara mereka tidak akan pernah ada konflik jika ada konflik sumpahnya tajam meninggal menghilang terbukti menurut orang di sana bahwa ketika ada konflik antara yang pernah bersumpah dia akan sakit dan meninggal itu diakini tetapi kemudian aktor-aktor terjadi perubahan politik dalam pilkada sumpah ini ditafsirkan ulang untuk kepentingan politik misalnya saya baca Baliho untuk pilihan anggota DPRD misalnya pilih saya putra Tandoale putra yang bersumpah saudara itu makna dari Tandoale berubah tidak hanya menjadi makna kohesi sosial dan budaya antara wismurannya tapi berubah menjadi makna politis ini kemudian sejarawan bisa melihat perubahan makna itu karena ada perubahan aktor dibalik itu itu pentingnya kita melihat bahwa bagaimana perubahan aktor kemudian berubah waktu ada waktu berubah kemudian ada perubahan ini bukan karena saya dari sejarah sebetulnya sejarah itu sangat kuat posisinya dalam ilmu sosial lain mengapa karena dia bisa berbicara waktu proses waktu dalam karstras tadi pun juga ketika ingin menulis riset karstras tadi dia butuh data sejarah dulu untuk menulis dan melihat perubahan itu tidak mungkin tidak itu mungkin yang menjadi pentingnya sejarah kemudian penekatan multidisiplin ini yang dipopulerkan oleh Pak Sartono menuju kepada penempatan satu persatu pemahaman dari dua atau tiga disiplin tapi tidak melihatkan integrasi atau koneksitas antara disiplin antara satu yang lain tapi dia secara terpisah antara sosiologi kemudian ekonomi kemudian politik itu kalau kita baca misalnya tapi wajar mengapa karena ketika Pak Sartono mendengungkan multidisiplin ini pada masa itu kan ilmu apa ya paradigma teori tentang poststruktural belum berkembang belum ada jadi yang adalah kalau tidak salah teori masih strukturalisme yang dipakai banyak digunakan pada trend paradigma pengetahuan pada masa itu tapi sangat membantu dan sangat berguna bagi pengemah ilmu sejarah berikutnya dan kita semua kemudian menjadi bagian dari membaca atau mengikuti Pak Sartono dalam melihat perkembangan baru dalam sejarah utama sejarah sosial itu kemudian akhirnya pendekatan interdisciplinar nah pendekatan sebetulnya itu pada pertama 420 ditemukan keterbatasan masing-masing industrial dan menurah dalam penelitiannya masing-masing kemudian kita menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa memusahkan sebuah problem dengan satu disiplin saja kemudian ditambah dengan multidisiplin tentu multidisiplin berguna tetapi tidak mengintegrasikan dari variable 1 kepada yang lain kemudian pendekatan ini kemudian berkembang pada tahun 1990-an terutama di US dan di Eropa diperkenalkan ke mahasiswa doktoral kemudian yang menggeluti subjekat studies kemudian lingkungan kemudian policy studies misalnya studi-studi kebijakan merambah kepada berbagai tema seperti modernitas globalisasi materi anti-komoditas yang perlu pertanian hutan laut pertambangan migrasi dan lain-lain sebagainya itu kemudian merambah hampir semua disiplin ilmu tentang interdisciplinar disini kemudian berkembang sejarah juga kemudian menjadi mengambil ahli daripada itu kalau kita bicara arkeologi misalnya arkeologi juga menggunakan interdisciplinar seperti misalnya arkeologi itu salah satu contoh program interdisciplinernya misalnya CRM ya kerajaan social management manajemen sumber daya budaya itu melibatkan sejarawan melibatkan arsitektur kemudian melibatkan orang geologi melibatkan orang biografi itu interdisciplinar itu juga nah sejarah juga kemudian mencoba untuk menyusun cara pandang baru untuk melihat bagaimana sejarah berdasarkan interdisciplinar itu tadi kemudian sejarah nah sejarah itu nah kalau kita ingin menggam-menggam kalau saya beri contoh saya tiga sejarah kemudian antrologi dan sociologi sejarah sejarah mengidentifikasi sumber primer yang tentang masa lalu dalam bentuk dokumen rekaman surat menyurat kemudian diari ego dokumen wawancara orang histori atau orang histori kemudian arkeologi foto naskah-naskah dan sumber sekunder kemudian sejarah melakukan analisis kritis berkaitan dengan interpretasi dokumen-dokumen tersebut dalam rangka untuk dalam rangka menjalin narasi peristiwa event human life dalam waktu dari waktu-waktu dan tempat itu kemudian menulis sejarah yang baik sejarawan memerlukan bukti yang menggambungkan objektivitas dan interpretasi sebenarnya interpretasi ini kata lain dari subjektivitas sebetulnya karena subjektivitas itu adalah interpretasi itu berbagai jenis sejarah berorientasi pada ilmu sosial membentang spektrum ideologis metodologis dari pendekatan ekonomi dan fisiologis yang kuantitatif ini dan pendekatan strukturalisme misalnya anal school misalnya sampai di analisis kelas pendekatan budaya fisiologi ekonografi sastra juga digunakan dalam melihat kehidupan manusia di masa lalu jadi kalau kata Ibu Ibu Zerman mengatakan begini bahwa sebetulnya sejarah itu adalah politik di masa lalu sotologi di masa lalu antropologi di masa lalu kalau kita misalnya menggunakan cara pandang antropologi dalam melihat masalah lalu antropologi di masa lalu misalnya hubungan antara satu dan yang lain misalnya seperti itu jadi mau tidak mau sebetulnya suka tidak suka kita harus belajar selain dari ilmu sejarah mesti ada antropologi sotologi politik membaca konsepnya itu kemudian antropologi misalnya pentingnya antropologi antropologi menggunakan berbagai teknik interpretatif untuk merekonstruksi pengalaman-pengalaman termasuk masa lalu ada teknik samplingnya ada penelitian lapangan ada wancara terstruktur observasi pasifikasi misalnya catatan lapangan pengamatan langsung kemudian ada semacam deskripsi yang detail analis interaksi manusia ada bahasa ada arkeologi itu begitu beragam kemudian misalnya sotologi sotologi tidak hanya dinominasi oleh pendekatan modernis atau kuantitatif saja sekarang tapi telah dipengaruhi oleh metodologi lebih humaniora kualitatif misalnya bicara tentang meaning based construction misalnya interpretatif naratif atau misalnya bicara tentang power gender dan ras dan lain sebagainya tidak lagi kemudian bicara angka-angka semata artinya apa ilmu itu berkembang pesat sotologi kemudian antropologi lebih-lebih dan secara juga arkeologi juga pun demikian dan semakin berkembang ilmu ilmu-ilmu ini itu semakin terintegras sebetulnya mengapa karena problem dalam masalah juga semakin kompleks tidak lagi terpisah-pisah problem itu sehingga problem itu didekati dengan cara komprinsip juga kemudian bagaimana cara kita mengintegrasikan dari berbagai risipin misalnya kalau kita sejarawan bagaimana kita kemudian menggunakan ilmu lain untuk melihat itu oleh karena itu kita membuat pelintasan batas misalnya tema misalnya tema kriminalitas misalnya melintasi politik ekonomi budaya dan lain sebagainya saya akan beri contoh nanti untuk bagaimana integrasi itu dalam sebuah fokus penelitian itu kemudian membuat jembatan antara disiplin ini ada pendangan terhadap misalnya identitas relasi negara kolonial dan otoritas jastikasi kultural itu ada semacam jembatan untuk menghubungkan antara konsep-konsep ini kemudian kita mematakan penyatuan perbedaan misalnya misalnya begini saya melihat tentang studi perbandingan di wilayah tertentu yang digunakan adalah kita harus menggunakan bahasa disiplin yang sama di cara definisi bandit kemudian dalam historis sehidupan perjalanan waktu mesti sejalan dengan definisi bandit dalam cara pandang antropologi misalnya dalam cara pandang sociologi juga seperti itu kita harus mendiksikan menggambukan bahasa disiplin yang sama dulu sebelum kemudian meriset itu ini yang sulit mengapa? karena butuh bahasan banyak butuh menggandakan diskusi dengan orang-orang di luar disiplin kita kemudian interdisciplinar itu tentu berdampak kepada fleksibilitas metode itu mau tidak mau? pasti mengapa? karena kita ini yang saya belajar karena kita menggunakan juga disiplin maka ada fleksibilitas metode jadi kita tidak hanya kemudian karistik yang kita gunakan seperti cara kerja sejarah lama hanya mengumpulkan arsip semata misalnya kemudian peri gelapangan wawancara dengan cara pandang sejarah tidak dengan cara-cara etnografi misalnya itu nanti kita lihat kemudian mengapa kemudian terjadi fleksibilitas metode saya menggunakan ini karena dokumen sejarah tidak semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masih menyisahkan pertanyaan penelitian saya beri contoh misalnya catatan kereman mengatakan begini para gadis dari kampung babak dan bulu-bulu tidak akan menikah calon suaminya jika tidak bisa memberi bukti bahwa mereka mampu mencuri ini perencanaan kereman kereman kan dia menjadi semacam artisten residen di wilayah selebas itu dan bertugas di takalar dan kemudian dia membuat tulisan ini bahwa para gadis di kampung babak dan bulu-bulu ini di sekitar fotografe dan mencongkomba di pulau mangkeng tidak akan menikahi calon suaminya jika tidak memberi bukti bahwa mereka mampu mencuri apakah dokumen ini bisa menjelaskan apa yang sesungguh terjadi apakah benar demikian bagaimana mencari jawaban ketika arsip terbatas menjelaskan ini kalau kita menggunakan serta-merta kemudian menerjemahkan secara terlet pernyataan dari kereman ini tidak mungkin membuat semacam kekerasan terminologi kepada yang kita teliti bahwa Anda jahat Anda pencuri misalnya kalau kita kemudian secara serta-merta menggunakan cara pandang sejarah melihat arsip sebagai sebuah sumber itu tanpa melihat semua sumber lain misalnya contoh misalnya saya bacakan saja ini juga dari kereman asisten residen Bistik Selatan melakukan infeksi secara rutin dan akan mengadakan rapat dengan para undra diling para kepala daerah di wilayah Pelembangke masuk ke ruangan di depan berjalan rehen dan langsung diikuti oleh galara mencungkombah buntuk ratu dan melewang dan lasang setelah jeda sejenak masuk pula para kepala kampung kolompuang dan para kepala bawahan dari empat wilayah gelaran rehen dan para gelaran menjawab tangan kepada asis residen dan kontrolir dan kemudian duduk di kursi jika kursinya tidak cukup gelaran melewati dan gelaran melewan dan lasang mengambil tempat duduk di lantai bersama kepala kepala lainnya tetapi di bagian depan jika tidak ada kursi untuk gelaran mencungkombah buntuk ratu mereka akan tetap berdiri selama rapat berlangsung sebab mereka tidak mau duduk di lantai bersama para kepala lain yang berarti mereka akan menyaterahkan dirinya dengan para kepala lainnya dan mereka tidak mau itu ini kalau kita baca dari pengalaman kereman ini menceritakan bagaimana rapat itu berlangsung misalnya kita bisa memberi interpretasi bahwa ternyata dalam rapat itu juga ada semacam harga diri yang tidak ingin duduk bersama kepala lain karena menganggap bahwa dia lebih tinggi kebangsaanannya artinya apa sebetulnya relasi antara negara kolonial dengan otoritas lokal itu ada gap tidak hanya terkait dengan politik tidak terkait kontestasi otoritas semata atau masalah ekonomi tapi juga terkait dengan harga diri jadi bagaimana mereka dihargai ketika misalnya rapat tidak tempat dulu tapi di lantai mereka menolak untuk di lantai artinya apa ada tali temali antara politik ekonomi dan budaya oleh karena itu tidak mungkin kita melihat satu aspek saja dalam melihat bagaimana orang-orang memaknai dirinya bagaimana kemudian para kegalarang memusisikan dirinya di dalam struktur negara kolonial itu itu yang semangkut bahwa pentingnya melihat berbagai macam dimensi dalam melihat sejarah itu nah ini yang saya praktekkan etnohistori yang di wilayah Perlembaga saya mencoba untuk menjelaskan pertama etnohistori itu menggabungkan metode etnografi dan rekaman sejarah jadi dia semacam penggabungan antara metode etnografi dan rekaman sejarah kalau kita lihat antropologi orang antropologi cenderung melihat etnohistori itu sebagai penggunaan dokumen tertulis hanya untuk mempelajari komunitas spesifik yaitu penggunaan bukti untuk tujuan antropologi itu sendiri kemudian antropolog melihat etnohistori itu dianggap sebagai subdiscipline cabang etnologi yang eksklusif atau subdiscipline antropologi budaya sejarawan melihat etnohistori sebagai bentuk sejarah budaya ini yang umum tapi kemudian kalau dalam prakteknya antropologi lebih mendominasi dalam definisi dan praktek etnohistori contoh misalnya sejarawan masih terbatas mempraktekkan atau menggunakan data etnografi yang lebih detail misalnya kita jarang melihat studi sejarah yang menggunakan data etnografi dia ke lapangan bekerja sebagai etnografi kemudian menulis sejarah disebabkan karena studi sejarah misalnya di Sulselia masih kurang melihat sudut pandang budaya tetapi lebih menekatkan pada ekonomi politik misalnya contoh jaringan perdagangan yang selama yang kita baca dalam sejarah maritim itu kurang melihat misalnya kekerabatan ada etnis itu ada kepercayaan ada pertemanan itu masih kurang melihat itu tapi dia melihat lebih kepada ekonomi politik itu kemudian mengapa etnohistori yang saya gunakan misalnya nanti pertama etnohistori itu menangkap jadi etnohistori itu adalah gabungan antara etnografi dan sejarah menangkap tidak hanya apa yang didengar tapi juga apa yang dilihat dan juga dirasakan misalnya ketika saya masuk ke daerah lokasi penelitian saya wancar orang bukan hanya yang saya catat apa yang saya dengar dari wancara itu tapi apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan misalnya ketika saya bermalam di sebuah rumah dan melihat ada orang tua misalnya menyimpan senjata di dekat bantangnya kemudian saya bertanya mengapa ada senjata di situ beliau mengatakan bahwa ini hanya sekedar tradisi dan begini yang saya pertengikan dari dulu dari orang tua orang tua saya itu juga penting dilihat bagaimana sebuah bangunan mentalitas masyarakat itu dari aktivitas hari-hari misalnya itu yang semaksud bahwa tidak hanya apa yang didengar tapi juga apa yang dilihat apa yang dirasakan itu dicatat dalam metode penelitian itu kemudian terlibat dan mengamati dalam kehidupan sehari-hari contoh misalnya kebiasaan menaruh badik tempat tidur pemujaan pada benda pusaka dan lain-lain sebagainya itu juga sebagai seorang misalnya memadukan antara sejarah dan etnografi juga itu dilakukan itu kemudian pengamatan melihat konstruksi rumah posisi interior perlahatan kemudian lingkungan sekitarnya contoh misalnya saya membaca artikel Kureman mengatakan begini orang-orang di daerah Makassar itu cenderung membangun rumah di pedalaman kemudian di rumah itu banyak ranti-ranti pohon di bawah rumah di sekitar rumah gitu kemudian ada tembok yang lengkap dengan tembok ranti-ranti pohon itu untuk mendeteksi penyusup binatang buas atau orang luar dan sebagainya dan ini juga sebagian besar sebagian dari rumah-rumah yang masih tradisional berdalaman di daerah Makassar juga masih menggunakan seperti ini yang saya mati di dalam penelitian itu artinya apa sebenarnya ini adalah konstruksi mentalitas masyarakat itu dimana ada sesuatu yang sifatnya DNA dalam dirinya untuk survive dari waktu ke waktu kemudian ada tradisi lisan yang saya baca misalnya tradisi lisan misalnya dalam artikel Tideman tentang Dato Bajeng itu dituturkan oleh Demo Nombong 1908 kisah ini kemudian saya dengar ulang kembali dituturkan oleh masyarakat sekarang itu analisis teks dan konteks ini kesamaan itu sangat sedikit perbedaan artinya apa? bahwa ada sebuah transmisi memori yang masih bertahan hingga kini itu tradisi lisan itu mencerminkan kejayaan kekalahan keteguhan kebanggaan dan memori dan identitas oleh karena itu saya pribadi itu sangat kemudian menghargai tradisi lisan kemudian juga kemudian menghargai mitos dalam sebuah tulis sejarah tidak melihat mitos itu sebagai sesuatu yang tanda petik ya seringkali kita ah itu mitos jangan dulu kemudian tiba-tiba langsung menilai itu mitos mengapa? karena mitos itu adalah salinan dari realitas masyarakat bersangkutan itu saya beri contoh misalnya bagaimana mitos itu menuntun kita artinya begini mitos itu tidak dipandang sebagai sebuah petiw sejarah tapi dia dapat menentukan sebuah event atau petiw sejarah saya beri contoh misalnya pemberontakan petani undra kita mungkin secara sepintas mengatakan bahwa itu pemberontakan karena penindasan Jepang atau perampas Jepang terhadap beras itu tapi kemudian ketika ditulis secara budaya secara kucar ternyata bahwa orang marah ketika Jepang datang mengapa? karena padi dibuang dari rakyang dari atap dari atap itu sampai dibuang ke bawah jadi ada semacam kepercayaan bahwa ini adalah membusung atau durhaka jadi mitos itu benar-benar pengerusi otak-otak masyarakat untuk mengambil tindakan bahwa ini adalah salah mengapa? membuang padi di atas sampai ke tanah itu dari segi budaya sangat bertentangan dengan kebudayaan orang bugis misalnya itu kemudian mendorong munculnya perlawanan jadi mitos itu adalah salin dari realitas masyarakat itu ada sebab kongsi berpikir disitu saya beri contoh lagi misalnya kalau misalnya kita menemukan pencopet mungkin kita mengatakan begini ada pencopet tapi gagah kita mengatakan begini wah ada pencopet tapi gagah memangnya pencopet yang gagah memang gak bisa mencopet itu mengapa? ada sebuah narasi yang di otak kita selalu dari kecil diceritakan bahwa orang baik itu bermuka bagus orang jahat adalah dalam cerita pangeran kemudian ada yang gagah dan baik hati dan ada penjahat yang buruk muka narasi itu kemudian mempengaruhi otak kecil-kecil kita inilah kemudian mitos itu narasi yang terus-menerus dinarasikan mempengaruhi cara berpikir masyarakat itu oleh karena itu penting melihat mitos untuk melihat konstruksi berpikir masyarakat yang kita teliti kemudian ini kemudian saya mengambil contoh kasus misalnya penggunaan etnohistori tadi itu misalnya saya beri contoh misalnya ini negara kolonial Belanda 1802 mereduksi otoritas saya kasih perbesar otoritas galarang misalnya hirarki galarang penggawa dalam hirarki pemerintah kolonial setelah kontrol itu ada rehen kemudian penggawa kepala kampung galarang tidak termasuk dalam hirarki pemerintahan kolonial ini kemudian mereduksi otoritas berlimpas pada hilang akses ekonomi dan harga diri siri bagi galarang galarang itu kan punya posisi penting di wilayah pemerintahan Makassar setelah raja galarang kemudian kepala kampung pada masa pemerintahan Belanda galarang ditirihakan raja langsung ke kepala kampung raja sebagai rehan kemudian langsung kepada kepala kampung dihilangkan galarang hilangnya galarang itu bukan berarti tidak hanya masalah politik tapi juga masalah harga diri atau siri gitu kemudian tekanan pajak yang tinggi misalnya juga kemudian pelanggaran hukum penulakan pemeran pajak pelanggaran kecil berkah menjadi perampokan dan pencurian terjadi aliansi antara perampok dan galarang galarang kecewa tadi karena otoritasnya dihilangkan oleh negara kolonial kemudian membuat sebuah aliansi dan perampokan apa yang terjadi kemudian perampokan dan pencurian adalah terjemahan dari keberanian dan kekosaan jadi dengan demikian pendapat kreman dan juga Pak Ida Pelingguan bahwa peminangan seorang wanita ditentukan oleh mencuri perlu dilirik kembali itu artinya apa? bahwa mencuri dalam konteks pada masa itu adalah terjemahan dari keberanian dan kekosaan kita mungkin tidak menemukan saya tidak menemukan kesimpulan ini jika tidak melakukan etnohistori jika tidak membaca masyarakat itu jika tidak masuk ke dalamnya jika tidak memeriksa rumahnya kemudian menjadi bagian dari hidup mereka dalam selama penelitian itu sehingga kemudian sumber asib tadi yang mengatakan bahwa orang-orang babak dan bulu-bulu ketika akan meminang dia harus membuktikan dia-dia seorang pencuri mencuri atau merampok adalah terjemahan keberanian pada masa itu sehingga kemudian kita tidak menjustifikasi atau kita kita tidak menjust yang membuat kita teliti sebagai sebuah kriminalitas tapi sebuah keberanian dan kekosaan untuk memperlihatkan jadi dirinya pada masa itu itu mungkin pentinya bahwa mengapa sejarawan itu mengapa kemudian perciwa sejarah itu perlu dilihat dari banyak cara pandang dan metode kita mengumpulkan data menentukan cara kita memberi kesimpulan kemudian saya beri contoh lagi misalnya bagaimana perciwa besar itu kemudian bisa menjadi sejarah ekonomi sejarah keluarga saya beri contoh misalnya gerakan 30 September kemudian melahirkan tanaman politik di seselatan yang saya teliti pada saya kemudian saya menarik ini dari sejarah keluarga saya meneliti misalnya tentang keluarga ekstapol bagaimana keluarga itu kemudian menceritakan kisahnya kepada anaknya ini menggunakan sejarah lisan pasti kemudian sejarah lisan menangkap jiwa jaman pengalaman korban dan keluarganya artinya apa bagaimana ingatan diteruskan dan diterimakan ulang oleh anaknya jadi yang saya teliti generasi pertama adalah tapol generasi kedua adalah anak dari ekstapol itu tapol ini tentu kemudian menceritakan atau mengisahkan kisahnya kepada anaknya dan anaknya menerimakan ulang dari cerita itu ini menarik mengapa? dalam partai sejarah lisan itu saya menemukan seperti ini pada masa order baru itu memori mereka hanya dalam ikonan keluarga jadi anaknya tahu bahwa bapak saya adalah seorang bekas tapol kemudian ketika dia ke sekolah belajar tentang sejarah PKI dengan cerita yang yang sangat beda dengan narasi orang tuanya si anak ini kemudian dalam hatinya kemudian ada semacam pergolakan batin kalau PKI jahat berarti bapak saya jahat karena peran ditahan karena dianggap sebagai PKI misalnya ada pergolakan batin tapi kemudian dia berpikir bahwa tidak mungkin bapak saya jahat karena bapak saya seorang imam dan orang tua ini kemudian cara mentransmisikan dengan cara yang sangat baik dengan cara berlaku yang disipin dengan cara yang soleh misalnya sehingga kemudian anak ini merasa bahwa apa yang orang tua saya adalah bukan karena orang tua saya jahat tapi karena politik sampai menggunakan reformasi anak ekstapol ini kemudian mempublikasikan dirinya bahwa saya adalah anak ekstapol artinya apa? ini memori publik dari memori keluarga ke memori publik jadi saya mengatakan begini bahwa peristiwa besar yang terjadi di Sulsel bisa ditarik bisa menjadi sejarah keluarga misalnya tentang trauma misalnya peristiwa 1996 itu penggayanan Cina bisa kita melihat dengan pendekatan psikologi lagi bagaimana trauma itu turun ke anaknya mempengaruhi kemudian cara berbisnisnya dan bangun relasi dengan bisnis lain contoh kedua contoh kedua misalnya oh maaf tadi nah ini contoh kedua misalnya gerakan di ATI saya kemudian menarik menjadi sejarah keluarga sejarah keluarga di ATI saya menelitian tentang pengalaman toleransi antara umat beragama di tengah COVID-19 saya ambil kasus satu kerumpuan keluarga di daerah lu mengapa sambil gerumpuan keluarga ini karena keluarga ini 50% nasrani 50% islam bagaimana mereka ketika masa di ATI di lu yang sangat keras di sana ini menarik yang saya lihat mengapa karena anggota keluarga mereka sebagian menjadi anggota ATI padahal di tempatnya banyak nasrani tetapi kemudian ternyata fenomennya adalah mereka malah merindungi keluarga-keluarganya yang non-muslim bukan keluarganya seisi kampung itu yang harus dilindungi nah inilah kemudian ada praktek bertoleransi di tengah gerakan DIT yang jarang kita lihat dalam studi keluarga ini kemudian ada toleransi yang ini terjaga sampai sekarang ada harmoni yang di tengah dan trauma tadi itu nah pasca gerakan DIT cara bertoleransi ini diberisikan dari generasi jadi kita bisa melihat sejarah keluarga bagaimana mereka kemudian mempraktekkan toleransi beragama dari zaman DTI kemudian sampai zaman reformasi misalnya itu satu keluarga bagaimana di tengah konflik dia bisa mempraktekkan toleransi kemudian di antara keluarga ini kemudian pasca konflik juga meneruskan cara bertoleransi ini saya menemukan banyak keluarga misalnya Sopeng juga ada seperti ini kemudian Lilu ada seperti ini ini yang saya maksud bahwa bagaimana sebuah peristiwa besar sepunya bisa kita tarik menjadi hal yang kecil tapi bisa penting untuk ditulis sejarahnya kemudian terakhir masa revolusi ini kemudian karena baru-baru ini saya terlibat dalam riset revolusi tergabung dengan UGEM dan KITLV saya coba melihat bagaimana kemudian tren-tren penulisan revolusi itu karena dalam diskusi panjang itu kami kemudian melihat bahwa kedepannya riset tentang revolusi itu sangat penting teman-teman sekalian mengapa? karena ini sebuah era yang sangat penting tapi kurang yang ahli di bidang ini mengapa yang kurang ahli di bidang ini karena selama ini kita meriset revolusi itu hanya dua pendekatan pahlawan atau pengkhianat hitam dan putih sehingga kita gagal memahami kondisi sebetulnya padahal dalam revolusi itu tidak hanya dikutomi antara Indonesia dan Belanda pelawan dan pengkhianat tetapi mengandung masa yang kompleks dalamnya ada masalah kontestasi otoritas di situ jadi bukan hanya kemudian Belanda memperbutkan posisi dan Indonesia tapi juga ada otoritas lokal di situ bekerja ada orang-orang tertentu merasa bahwa ketika proklamasi kemerdekaan baginya Indonesia adalah ancaman misalnya ada bayangan masa lalu ketika zaman Belanda yang mereka diuntungkan dan mereka kemudian ingin kembali pada masa itu ada perubahan kekuasaan yang antara bangsawan sendiri bukan cuma Indonesia dan Belanda apalagi imajinasi Indonesia kan masih sebagai imajinasi tentang Indonesia itu ada juga misalnya tentang NIT negara Indonesia Timur misalnya kalau kita melihat negara Indonesia Timur kalau cara pandang saya melihatnya bahwa Indonesia Timur itu adalah sebuah cara bernegara versi lokal bukan versi Jakarta cara bernegara versi lokal mengapa menggunakan kata Indonesia juga menggunakan lagu Indonesia Raya mengapa tidak menggunakan Timur Besar misalnya kalau menggunakan Indonesia Timur jadi kemudian itu cara bernegara versi lokal di dalamnya bukan pengkhianat ataupun pahlawan tapi di dalamnya ada juga beragam ada di sana bangsawan ada etn di situ ada intelektual bekerja di situ ini sebuah negara yang dibangun dalam perspektif mereka yang ideal jadi marilah kita bagi saya bahwa melihat revolusi adalah membuang dikotomi antara panjahat dan pahlawan tetapi mencoba merisik itu untuk memahami betul-betul persiwa itu kemudian perempuan pada masa revolusi hampir tidak akan pernah ditemukan misalnya di seluruh selatan kecuali yang selalu kita dengukan misalnya pahlawan pejuang itu tapi kembali lagi bahwa itu lagi tadi dikotomi antara dan ini dan Belanda misalnya kita tidak pada melihat evakuasi pengusian misalnya kalau kita baca koran-koran pada masa itu bagaimana orang Tionghoa itu berkumpul atau mobilisasi itu dikumpulkan dan di evakuasi bagaimana kemudian orang-orang Indo-Eropa misalnya keturunan Eropa di sini juga kemudian ketahanan pangan juga karena di revolusi bukan hanya perang di situ ada petani bagaimana orang bertanam padi di situ logistik peran juga misalnya atau propaganda poster ini wabah penyakit juga belum trauma kelaparan dan lain sebagainya saya kira saya kira itu pengantar diskusi saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali lagi kemudian sebagai kata penutup bahwa kita perlu mungkin kita perlu dan saya sendiri perlu belajar lebih jauh lagi tentang miskininimu lain antropologi sejarah arkeologi agar kemudian penguatan-penguatan di situ semakin bagus lagi mengapa? Karena semua problem yang kita hadapi sekarang ini bukan problem tinggal tapi dia problem yang bertali-temali antara politik ekonomi sosial dan mudah dan saling bertumpan tinggi saya kira cukup saya serahkan kepada Mbak Raktul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan memberikan perspektif baru kepada kita semua tentang pendekatan-pendekatan sejarah yang berkembang saat ini setidaknya saya mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Materi yang pertama pendekatan visual atau foto bercerita ini sangat menarik untuk lihat mengingat kita di sebagai pengajar sejarah terkadang menggunakan media visual sebagai media pembelajaran taitu foto atau video kemudian ada pendekatan kultur tadi yaitu memiliki memiliki culture kemudian yang menarik ini ada dua yaitu pendekatan multidisipliner dan interdisipliner yang mana multidisipliner ini pendekatan yang terpisah satu sama lain dan interdisipliner ini menyatu satu sama lain atau terhubung atau ada interkoneksi ras di dalamnya dan yang paling menarik yang terakhir adalah sejarah keluarga ini belum banyak diteliti oleh mahasiswa namun kemudian ke depannya mungkin akan banyak yang terhadap terhadap pendekatan ini itu yang sempat saya catat dan ada banyak lagi yang menarik lagi kemudian perkenalkan saya untuk menyapa Bapak WDT yang turut hadir dalam webinar ini Bapak Dr. Bahri SPD-MPD kemudian ada beberapa juga dosen-dosen yang hadir selamat datang kemudian pada sesi ini kami membuka pertanyaan memberikan disini ada Pak Ihsan Juhada silakan Pak disusun nanti dari Syahrul Pandrita silakan Pak terima kasih Pak Ahmad Subair yang telah memberikan kesempatan bagi saya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya Sonsor dari Kota Medan Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara kerja Sumatera Medan ini tadi sedikit kajian dari Pak Taufik Ahmad Pak Doktor posisinya atau profesor karena kajian itu sudah luar biasa saya tertarik Pak karena posisinya sebagai guru sejarah dan sekarang saya lagi berproses sedang menuliskan buku Pak buku sejarah gitu ada beberapa yang materi yang sudah saya susun tentang penulisan sejarah disini ada tren penulisan sejarah juga tentang penulisan sejarah pada bahan ajar ini pertanyaan kepada Pak Taufik Ahmad tadi Bapak ada menyinggung tentang gerakan G30S itu dari sudut perspektif keluarga ya Pak saya mau tanya disini Pak bisa nggak itu jadi parameter atau indikator ada posisi mengacu kepada TAP MPR TAP MPRS nomor 25 atau 66 tentang gerakan komunisme yang dilarang di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pak Lima saya disini mau menghubungkannya ke situ alat bantu apa yang bisa kita mendeteksi dari organisasi teralang itu sehingga kita bisa jadikan tulisan Pak disini saya bantuan dari Bapak itu paparannya alat bantu apa yang bisa dijadikan terobosan kita mengetahui itu adalah keturunan yang betul-betul keturunannya Pak karena kan banyak keturunan yang diseluruhan jadi anggota legislatif yang jadi pemerintahan kan kita lucu nih ex dari keluarga G30 bisa jadi ASN TNI Polri dan sebagainya nah itu alat bantu apa Pak? bisa untuk membantu buat tulisan tentang dari gerakan G30 SPKI terima kasih Pak Taufik terima kasih Pak Aman Subair saya kembalikan terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Harul ya baik Kak terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bertanya yang saya hormati para dosen kami di Prodi Pendidikan Sejarah WNM serta para guru-guru sejarah dan penggiat sejarah yang sempat hadir pada kesempatan ini saya mahasiswa pendidikan sejarah WNM angkatan 2018 Pak menarik yang didiskusikan tadi menarik yang diulas oleh Pak Dr. Taufik Ahmad terkait dengan isu-isu penelitian sejarah yang tren sempat saya kemarin mengikuti beberapa juga kejian tentang sejarah yang ngetren misalnya yang disampaikan oleh Prof. Bondan dari Guru Besar Universitas Air Langga tentang lagu sebagai sumber sejarah dan yang kedua disampaikan oleh Dr. Grace dosen sejarah dari Universitas Negeri Malang itu mengangkat tentang sejarah keluarga yang tadi berkorelasi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Taufik Ahmad tapi saya ingin bertanya dalam perspektif lokal kita di Sulawesi Selatan dalam konteks ini tentang sejarah kesenian dan sejarah pers kita tahu Pak bahwa mungkin salah satu koran terutua di Sulawesi Selatan yaitu penoman harian rakyat yang dalam konteks kemerdekaan itu eksis tapi kurang lebih pada tahun kalau tidak salah tahun 2007 itu berhenti nah Bapak sebagai orang yang banyak berkecimpun dalam penelitian terutama di Balai Pelesterian Nilai Budaya Sulawesi Selatan apakah dalam kajian-kajian tentang sejarah pers di Sulawesi Selatan ini sudah banyak dikaji oleh para manusia sejarah karena beberapa waktu lalu saya mewawancarai beberapa wartawan di Makassar itu dia mengatakan kepada saya bahwa mahasiswa-mahasiswa sejarah itu tidak meneliti tentang sejarah pers padahal pers ini sangat berpenting sebagai pengendali informasi seperti itu itu dalam konteks sejarah pers yang kedua yaitu dalam sejarah kesenian menarik bagi saya bahwa sejarah kesenian ini terutama lagu kemarin disampaikan oleh Prof. Bondan guru besar sejarah Universitas Air Langga bahwa lagu sebagai sumber sejarah itu juga masih kurang diteliti nah saya ingin bertanya kepada Pak Topik selaku peneliti apakah kita misalnya nantinya ketika misalnya teman-teman peneliti sejarah terutama lagu itu dari aspek mananya yang menarik apakah dari aspek lagu tersebut ataukah dari lirik-lirik lagunya mengapa hal itu saya mengatakan karena misalnya kita tahu musisi-musisi sosial seperti Anca Es Ansar Es Iwan Tompo dan sebagainya itu melahirkan karya-karya fenomenal lagu-lagu fenomenal di masa lalu tetapi di masa-masa sekarang ini kita kurang lagi menemukan lagu-lagu yang mungkin dalam anda kutip pesan-pesan kearifan lokalnya itu sangat tinggi apakah ini pengaruh modernisasi sehingga pencipta lagu tidak lagi misalnya menciptakan lagu-lagu lokal yang penuh makna atau seperti apa itu mungkin pertanyaan dari saya Pak mudah-mudahan bisa dipahami sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh dijawab dulu ya supaya tidak lupa silahkan Pak terima kasih Mas Subair dijawab dulu supaya ini kan kita lagi puas biasanya kalau puas cepat lupa dan kita ingin rumah akan terima kasih dari Medan tentang bagaimana kita mendeteksi keturunan PKI atau bukan mungkin pertanyaannya kalau saya beruskan bagaimana mendeteksi apakah dia punya ideologi komunis atau bukan karena keturunan PKI belum tentu PKI juga keturunan PKI belum tentu punya ideologi komunis boleh jadi kemudian bukan keturunan PKI yang punya ideologi misalnya misalnya begini problemnya sebetulnya saya dulu lepas dulu dari kecamatan negara untuk melihat negara kita lepas dulu dari TAP MPR dulu itu saya melihat itu sebetulnya dalam perspektif manusia 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 yang punya punya juga perasaan bisa marah bisa sedih sama seperti kita banyak orang yang ditangkap pada masa itu bukan PKI banyak yang saya ceritakan seorang imam imam halal Quran dan sekarang imam dan pengurus koma dia sekarang itu sudah tua sekali dan itu ditangkap jadi ini kita lihat dulu ya ini kan persoan politik 65 kemudian tidak serta-merta kita cerna dan menilai orang kita putih berdasarkan masa pengalaman masa lalunya jadi beragam itu jadi setiap orang berbeda sejarahnya ada memang dari aktivis PKI ada ada juga tidak kebetulan yang saya teliti ini bukan dia seorang di fitnah sebagai bagian dari PKI dulu kan siapa yang misalnya begini kalau ada yang mengatakan bahwa itu PKI ditangkap lah salah saya gitu dia seorang punya hutang punya pihutang bahwa saya punya pihutang si A supaya hutang saya lunas saya tuduh dia menjadi PKI kemudian tangkap ini problemnya sangat kompleks itu maksud saya jadi kalau kemudian menjadi bagaimana kita mendeteksi itu PKI terus terang ya itu datanya lengkap di court di Mabes di Mabes Makas Besar pastilah datanya lengkap karena dulu waktu penelitian saya di daerah Bona saya penelitian itu dikasih nama-nama lengkap dan ketika misalnya ada meninggal hal-hal meninggal di daerah apa sih yang banyak penyakit MPD Makassar ini yang ketunan Jawa yang banyak dari situ lupa di daerah itu ketika meninggal itu datang itu dari Korea mengambil sidik jarinya bahwa ini sudah meninggal pada masa Rada Baru begitu kuat misalnya deteksinya Rada Baru untuk mendeteksi bahwa ini PKI atau bukan PKI tapi sekarang semua serba terbuka ada problemnya misalnya gini kita mengatakan bahwa anak PKI tidak boleh menjadi TNS atau tidak boleh menjadi tentara ada problem dari segi demokratisasinya sebetulnya mengapa karena tidak tidak dosa satu rumah itu maksud saya seperti itu mungkin lepas dulu kalau kita menghubungkan dengan TAP MPR larangan itu dan seterusnya itu beda lagi ceritanya kalau menurut saya kalau menurut saya butuh penelitian berbeda yang saya teliti yang saya contohkan itu secara keluarga adalah keluarga seperti kita yang punya bapak punya orang tua kebetulan orang tua saya misalnya pernah di penjara dan menceritakan mengapa di penjara dan saya anaknya misalnya mendengar cerita itu bagaimana percayaan saya ketika masuk di sekolah bapak saya dicap sebagai seorang jahat tapi bapak saya seorang imam jadi ada perturungan batik di situ itu yang saya teliti jadi yang saya teliti bukan kemudian mengkaitkannya dengan bahwa dia jahat tidak jahat tapi melihat bagaimana dia sebagai manusia bisa marah bisa menangis bisa bahagia dan bisa sedih jadi melihat sebagai manusia kalau untuk menghubungkan dengan TAP MPR 45 itu penelitian lebih yang siap politik sebetulnya bukan penelitian yang siap politik saya melihat sebagai kebudayaan kebudayaan sebuah keluarga sebuah kecil saya kira menarik kalau misalnya kita mau mendeteksi bahwa dia apakah punya ideologi komunis atau bukan ideologi komunis itu itu putus screening dan itu tugas dari pemerintah punya screening menentukan itu sehingga mengapa kemudian ada mengatakan bahwa anak PKI boleh menjadi tentara misalnya karena anak PKI belum tentu punya ideologi komunis ada screening ideologinya bukan screening dari bersahat keturunan sekarang ini yang saya tahu seperti itu tapi saya kira selama TAP MPR itu tentu kemudian kita tidak bisa mentolerir komunisme dan leninisme karena TAP MPR nomor 25 selama belum cabut dan itu konstitusi mesti dijaga itu menurut saya tapi penelitian saya cuma melihat ada cara pandang berbeda di luar dari cara pandang negara dan melihat warga negara dalam melihat warga masyarakat ini terkait relasi antar negara dan masyarakat kemudian yang kedua tentang ya seni apa lirik lagu bisa menjadi sumber sejarah ya pasti lirik lagu bisa menjadi sumber sejarah mengapa? karena lirik lagu itu mencerminkan jauh zaman kalau misalnya contoh kecil saja ya lirik lagunya Iwang Fals pada masa orde baru itu mencerminkan jauh zaman misalnya misalnya Galang Rabu Monarki misalnya ketika lahir bebe menaik melambung tinggi tidak mampu beli susu itu jiwa zaman itu menceritakan itu bisa menjadi sumber sejarah tergantung tadi yang mau diteliti adalah sejarah seni atau sejarah sosial dimana menggunakan lirik sebagai sumber sejarah bagian sumber sejarah tergantung kalau menggunakan sejarah seni jadi melihat perkembangan lirik itu kemudian melihat perkembangan lirik lagu itu dikaitkan dengan perubahan-perubahan zaman misalnya begini lirik lagu pada masa orde baru lirik lagu pada masa reformasi lirik lagu pada masa orde lama berbeda karakter liriknya teman-teman bisa melihat lirik lagu itu untuk menjelaskan kondisi sosial masyarakat pada masa itu bisa sangat bisa dan sangat bagus misalnya satu alternatif melihat sumber sejarah tetapi penting untuk melihat misalnya diversifikasi sumber banyak sumber-sumber yang mendukung dan saya juga selalu menggunakan lagu sebagai sumber sejarah dalam setiap tulisan saya itu contoh misalnya di bab 2 di serta saya saya menulis begini bahasa makasar apa ya lupa ada sebuah lagu dinyanyikan oleh masyarakat itu ketika diayun anaknya lagunya itu begini dalam bahasa Indonesia engkau lah carom prajudi perang turun orang-orang berani itu lagu kalau orang bukit lagunya itu engkau akan menjadi prajudi perang turun orang-orang berani ini lagu tapi lagu ini bukan hanya lagu tapi mencerminkan sebuah mentalitas yang diwariskan dari generasi-generasi jadi bukan hanya sekedar lagu di ucapkan tapi dia kewarisan mentalitas sebetulnya ada mentalitas ditransmisikan anaknya itu juga jiwa zaman mengapa pada zaman kolonial Belanda pada zaman susah zaman perang harapan orang tua anaknya menjadi perjuangan perang contoh misalnya itu tadi jadi saya sangat setuju kemudian ingin menggunakan jika ingin menggunakan lagu sebagai sumber sejarah tergantung kita ingin melihat sejarah senikah atau ingin melihat sebuah sejarah perubahan masyarakat menggunakan didik seni sebagai sumber utamanya dan itu kita bisa diskusi lebih jauh tentang hal ini dan saya menarik sekali untuk melihat itu apalah kita tadi ya sejarah pers ya benar sekali perunduan rakyat itu berdiri tahun 1947 perunduan rakyat dia namanya kurang-kurang perjuang kemudian dia dia tutup ya tahun sekitar 2000 sekian tutup beda dengan Fajar kalau Fajar itu juga pernah mati 1991 sempat dia mati kemudian ditopang oleh Jawa Post dan bangkit kembali Fajar sampai sekarang sedangkan perunduan tidak lagi padahal itu sangat sebagai kurang pejuang itu luar biasa karena dia 47 sudah berdiri mengapa dia mati itu perlu diteliti dan tentang Koran Podoman sudah ada yang menulis tentang skripsi tapi tentang bagaimana dia mati belum pernah ada yang meneliti itu saya kira menarik untuk diteliti untuk sejarah pers itu kemudian yang kedua kalau pers itu juga ada desertasi di UNFAS tentang pers ada juga desertasi tapi hanya itu yang saya tahu desertasi tentang pers kemudian ada juga jurnas sejarah yang menulis tentang pers pada masa Jepang sebagai propaganda banyak sekali dilihat teman adik sekalian juga bisa melihat tentang pers misalnya pendingan dengan pers kalau melihat tentang perunduan rakyat mengapa dia mati dan seluruh dan seluruh kemudian bisa juga terkait dengan misalnya citizen journalism bisa juga dilihat pers masa kini itu menarik juga dilihat kalau mau melihat sejarah pers mungkin bagusnya sejarah pers dari pergantian digital dari konfesional kaya digital bagus juga itu kemudian dilihat kemudian bagaimana kemudian sekarang semua orang bisa menjadi menjadi pewarta youtuber pewarta juga kemudian ada podcast begitu dominasi antara pers kemudian berubah dari tadi ada dominasi politik tentu misalnya Jawa Post dengan modal yang besar kapitalis kemudian ada Fajar dengan ditopang oleh Jawa Post kemudian ada kompas sekarang kan pergerakan pers itu juga dari masyarakat kecil semua menjadi pewarta semua bisa memberitahkan dengan tanpa diseleksi dengan tanpa disensor sedangkan kalau pers yang sifatnya resmi tentu ada tahapan-tahapan ada kepentingan politik disitu ada bekerja itu juga bisa dilihat sebagai sejarah pers saya kira itu mungkin kemungkinannya dan kalau mengenai hal ini bisa kita diselesai lebih jauh tentu lebih bagus kalau ada data kita menyesuskan data itu untuk menjadi sebuah riset saya kira itu silakan Pak Bair terima kasih Pak atas jawabannya mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya lagi seputar trend dan sejarah tersepannya terima kasih Pak Masubaye terima kasih Pak Dr. Taufik ya supaparannya jadi saya bersemangat untuk menulis kembali ini dari webinar kali top banget terima kasih Pak oke jadi itu tadi jawaban pengumparan dari Pak Dr. Taufik tentang trend penulisan sejarah yang pertama ada bagaimana cara mendeteksi apakah dia kekerunan PKI atau tidak tentu ada screening yang jelas dari pemerintah untuk mengetahui apakah dia memiliki ini ideologi martisme atau leninisme atau komunisme kemudian ada pertanyaan dari Syahrul tadi yang menanyakan tentang PERS sebagai pengatur bersekulasi informasi yang kemudian mengalami keunduran bahkan mengalami mengalami atau tidak tidak berkembang lagi dalam hal ini koran penelaman rakyat atau dudunya dikenal dengan koran kejuang kemudian ada lagu sebagai sumber sejarah ini juga menarik bagaimana lagu itu memiliki jiwa zaman apabila tidak ada yang bertanya terakhir maka silahkan Pak Dilasbar ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa saya dulu atau vice moderator silahkan Pak Dilasbar dulu ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengaran suaraku ya silahkan dengaran ya peringgalkan saya Adil Akbar sekarang profesi sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Makassar tantangan terpesuat kami untuk menyampaikan sebuah materi materi sejarah ini kan membahas tentang tren gaya penulisan kan tren gaya penulisan sempat karena satu ketika siswa saya bertanya bilang mengapa mengapa membaca buku sejarah itu membusankan bahasanya kaku sudah bahasanya kaku tebal lagi nah apakah tidak ada cara tren gaya penulisan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menulis buku-buku sejarah begitu karena saya jujur juga untuk sempat juga mencoba tren menulis menulis ini menulis sejarah cuma agak sulit tentang bagaimana merubah seolah-olah ketika kita membaca buku sejarah itu kita berada di dalamnya ada satu dosen saya yang cukup ahli dalam membuat seperti itu Pak Suradima pengarah dalam karyanya berjudul Filosofia Rupa Laka saya cukup banyak berdiskusi dengan beliau tentang gaya penulisan yang sejarah yang ia istilahkan sebagai kisah sejarah nah namun ketika saya mencoba mempraktekkan gaya penulisan itu untuk menulis salah satu bagian dari tesis saya tentang perdagangan beras dengan gaya dengan gaya yang agak sastra seperti gaya stylenya Pak Suriadi itu malah ini malah ditolak padahal dalam perspektif saya dalam perspektif saya ini cara menulisnya ini bagus penyampaiannya juga menarik sehingga seolah-olah ketika membaca itu pembaca yang awam sejari itu akan terting itu yang ingin saya coba saya coba kita diskusikan sama-sama tentang bagaimana sih menulis sejari itu agar tidak membusankan terima kasih Pak moderator saya kembalikan terima kasih terima kasih selanjutnya dari Mohd Fais Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih sebelumnya Pak moderator kakanda Agus Ahmad Subair ketempatannya ini mungkin saya mau menanyakan kepada kakanda pemateri kakanda dokter Taufik Ahmad mungkin ini sedikit kerasaan saya satu minggu terakhir sebelum saya ini tentang tren penulisan sejarah apa dengan sebelum tema tren penulisan sejarah ini sebelumnya kan kita melihat sebelum kita menulis sejarah itu adalah jenis penelitian nah saya agak kebingungan sekarang saya tidak pernah mendapatkan baru mendapatkan saat ini atau mungkin adik-adik saya di WNM apakah sudah mendapatkan atau tidak yang jelasnya saya semenjak kuliah kemarin belum pernah mendapatkan dan baru pertama kali mendengar satu minggu terakhir ini jenis penelitian tentang mixed method jenis penelitian mixed method ini antara gabungan dari kualitatif dan liberty atau bisa kualitatif dengan fight nah untuk tren apa untuk penulisan jenis penelitian ini apakah trennya bisa dipakai untuk penulisan semisal karya apa semisal deskripsi atau tesis bahkan disertasi mungkin itu pertanyaan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih jenis penelitiannya kalau jurnal otomatis kemudian memiliki kaide-kaide yang ketat yang struktur berpikiran rapi yang runut memang bukan untuk masyarakat awam untuk jurnal jurnal ini memang karena bagian dari produksi pengetahuan untuk akademisi dan untuk kebijakan beda misalnya kalau informasi sejarah yang kita inginkan untuk sebuah narase sejarah untuk sampai ke publik misalnya tentu dengan beragam cara bisa ilmu yang popular bisa gaya novel misalnya seperti itu kemudian misalnya begini saya beri contoh misalnya Pak Kuntui Joyo Pak Kuntui Joyo itu kan sejarah yang yang mengsastra dia sejarah tapi mampu menulis sejarah dengan gaya-gaya sastra coba lihat baca buku-buku Pak Kuntui Joyo enak dibaca buku-buku tulisannya kalau sastra yang menyejarah misalnya Pramudian Antetur itu kan sastrawan tapi dia menulis sastra itu kemudian menggunakan background sejarah kalau Pak Suryadi menggunakan fakta sejarah menambah apa ya mengimajinasikan dari fakta sejarah misalnya ketemu Rupelaka dengan Hasanuddin kemudian dia berimajinasi bagaimana senyumnya bagaimana dialognya itu emajinasi fakta yang diimajinasikan nah memang sejarah butuh imajinasi ketika kita membaca sumber kita berimajinasi tapi imajinasi kan imajinasi yang terbatas tentu ada keadaan-keadaannya Pak Suryadi kalau dari tren ini mencoba membuat tapi itu untuk publikasi historis untuk dibaca untuk masyarakat biasa menurut saya seperti itu tergantung kita misalnya kalau mau misalnya membuat novel sejarah sangat bagus saya juga rencana bikin novel sejarah dengan dengan berdasar fakta-kata sejarah tapi dengan gaya bahasa yang sepatnya seperti novel ilmiah populer kalau kita membaca kalau misalnya contoh paling bagus untuk ilmiah populer ilmiah populer sejarah majalah histori historia itu sangat ilmiah populer dan enak dibaca sedikit tidak panjang tapi informasinya bagus itu itu publikasi sejarah tadi itu jadi ada yang kedua ada namanya alimedia informasi sejarah bisa film bisa musik bisa video dokumenter itu alimedia informasi yang alternatif yang konfesional itu kayak artikel ilmiah misalnya buku akademik memang peruntukannya beda kalau artikel ilmiah memang orang ilmuwan yang membacanya bukan masyarakat biasa namanya pembaca sasaran jadi bisa saja tidak ada masalah sebetulnya jika ingin menulis sejarah yang sifatnya kelima populer tergantung penuntungannya tapi kalau menulis tesis atau desertasi misalnya tentu ada kaedah-kaidahnya tapi misalnya kalau saya baca ya kalau saya baca misalnya kalau di daerah UI atau UGM itu lebih fleksibel dalam menulis menulis sejarah gitu misalnya kalau misalnya dalam saya menulis di bagian pendahuluan itu saya mengutip lagu misalnya saya mengutip kata-kata yang sastrawi gitu itu tidak ada masalah di disertasi atau di tesis tapi kadang-kadang kalau di sini kan dipermasalahkan kadang-kadang kita kan ada piramide terbalik yang kita diminta oleh dosen kita kan kan sering begitu waktu kita diajarkan dulu itu itu cara berpikir memang cara berpikir bagus sebagai konstruktif berpikir gitu tapi kalau tahap-tahap misalnya lebih lanjut setelah S1 atau S2 S3 mungkin ada perubahan-perubahan mendasar cara menulis kata-kata yang itu lebih menarik misalnya langsung ke sasarannya gitu ini sekali lagi tergantung style kita menulis itu orang punya beda-beda tidak bisa dipaksakan gitu dan Nali Akbar saya kira tulisannya bagus yang sering baca tentang artikelnya dan saya pernah men-review artikelnya bagus dan itu kemudian itu artikel bagus itu enak dibaca ketika dibaca pembaca orang mengerti membaik pembacaannya karena artikel itu ditulis bukan untuk kita untuk orang lain itu ada juga artikel yang bisa mengerti hanya yang pembacanya jadi saya rasa begitu ya jawaban saya bahwa tergantung peruntukannya hukum pembacaan yang SMA pembacaan masyarakat biasa gunakan bahasa yang popular saja gitu novel tidak ada masalah karena Pak Sudari kan memang itu umum untuk semuanya gitu memang kalau menulis artikel jurnal ya tadi itu harus ketat karena memang pembaca-pembaca sasaran dan ada standarnya yang diikuti itu umur saya Pak Adilakbar kemudian mix method mix method kan menggabung antara kuantitas dan kualitatif sekali lagi tergantung dari tema apa yang mau dilihat kalau ini sebetulnya kelebihan dari metode ini melihat kuantitas kemudian membaca perilaku dibalik angka saya beri contoh penelitian saya waktu di Belitung saya pernah meneliti tentang penambangan di Belitung kita keras sama dengan orang ekonomi orang lingkungan hidup kemudian ada sejarah saya sendiri sama Prof. Iriza yang dari Lipik kemudian ada juga dari UBB maka Belitung saat itu ekonomi gitu kita melihat angka-angka statistik itu satu contoh misalnya ada angka mengatakan ada angka statistik pertumbuhan ekonomi lambat di daerah Belitung tetapi kemudian pendapatan meningkat apa dibalik berlaku apa berlaku dibalik angka ini ternyata setelah dianalisis secara kualitatif tadi kan ada kuantitas secara kualitatif ditemukan bahwa mengapa ekonomi melambat padahal pendapatan tinggi karena orang konsumtif bukan produktif ketika dapat uang banyak dia beli mobil dia beli apartemen di Jakarta beli rumah dia tidak menginvestasi di kampungnya di daerah itu akhirnya apa ekonomi menjadi rendah pertumbuhannya artinya apa bahwa mix method itu bagus sebetulnya mengapa? karena kita bisa menjelaskan perilaku dibalik angka angka-angka statistik dikalkulasi kemudian tapi kadang-kadang itu kurang diberi penekanan bahwa apa dibalik angka itu perilaku apa dibalik angka itu mungkin kita bisa mengangkakan motivasi belajar siswa sekian 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 tapi kemudian kita gagal menjelaskan apa dibalik angka itu perilaku apa dibalik angka itu mengapa dapat sekian mengapa dapat sekian itu itu perbedaannya nah saya apa ya ini ini cuma anekdot ya anekdot ya kayak lucon itu Anda mengatakan saya ada pernah dengar diskusi dengan seluruh saya mengatakan begini kita ini ilmuwan sosial itu menjelaskan satu fenomena dengan yakin kita menjelaskan itu tapi orang mendengar tidak yakin itu orang statistik itu mengapa tidak angkanya gitu tetapi orang statistik itu ketika menjelaskan sesuatu kita yakin bahwa akan angka-angka tapi mereka yang menjelaskan tidak yakin benar tidak itu yang jelaskan mengapa karena angka-angka seringkan dimanipulasi untuk mencapai misalnya signifikan sebuah penelitian itu dan itu biasa dalam riset itu dan saya rasa metode ini sebetulnya sudah lama berkembang memadukan antara kuantitatif dan kualitatif ada angka kemudian analisisnya kualitatif misalnya mau pendekatan regis berganda mau uji TK dan seterusnya tapi kemudian menjelaskan perilaku dibalik angka-angka itu yang saya pahami kalau mis metode itu yang pernah saya dengar yang pernah saya baca saya kira demikian terima kasih Pak atas jawabannya tadi ada dua pertanyaan yang diperluarkan oleh adik saya mungkin mencoba untuk membantu menjawab sedikit dimana kenapa tulisan publir itu tidak diminati karena sebenarnya guru itu perlu juga mempelajari psikologi pendidikan ada konsep yang mengatakan bahwa semakin rendah tingkat satuan pendidikannya maka tingkat cara berpikir siswanya itu semakin kontekstual artinya kalau Anda berbicara tentang pohon tidak bisa Anda menjelaskan tentang konsep pohon itu ada daunnya pohonnya harus dibawakan gambarnya kalau bisa Anda tunjukkan melihat pohonnya langsung seperti itu misalnya analoginya kemudian ketika semakin tinggi satuan pendidikannya maka dia sudah bisa diajak berpikir konseptual jadi konsep itu sudah bisa ditanamkan teori-teori sudah bisa diperkenalkan saya kira itu mungkin untuk membantu saudara Adil Akbar untuk bagaimana kemudian merancang medianya dan diajarkan di sekolah-sekolah kemudian masalah mis method kiranya mis method ini sudah lama diajarkan ini adalah salah satu kedekatan yang baru yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif biasanya hasilnya selalu menjelaskan tentang angka menjelaskan tentang kenapa ada angka-angka tersebut fenomena terhadap angka-angka tersebut mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit kepada pertanyaan tadi dari Adil Akbar dan dan Muhammad Faiz dengan terjawabnya dua pertanyaan tadi yang terakhir maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa Prodi Pendidikan Sejarah selanjutnya rutin akan mengadakan webinar-webinar semacam ini guna merespon atau melihat fenomena ilmu pengetahuan yang sedang berkembang karena pada dasarnya kampus adalah tempat menguji ilmu pengetahuan dan banyak di luar sana misalnya insan pendidikan seperti guru pemerhatian sejarah itu kita perlu mengungkapkan apa sebenarnya yang menjadi kendala kita kita perlu mendiskusikan semacam itu jadi mungkin bulan depan akan ada lagi diskusi seperti ini tentunya Prodi akan terlalu memberikan webinar-webinar semacam ini dan dengan harapan supaya ilmu pengetahuan sejarah ini semakin berkembang tanda kutip tidak ketinggalan dengan ilmu lain jadi walaupun tadi disampaikan oleh Pak Dr. Taufik bahwa kita sebenarnya ilmu diantara ilmu sosial yang paling kuat karena memiliki memiliki apa memiliki banyak tema-tema yang bisa digali saya kira itu Bapak-Ibu nanti kemudian materinya akan di-share kepada Bapak-Ibu melalui grup oleh Panitia dan insyaallah nanti rekamannya juga mungkin bisa di-publish terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian akhir kata Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Pak Brody para dosen-dosen sejarah rekan-rekan sejawat guru sejarah terima kasih sejarah kalian terima kasih Ahmad terima kasih bapak-Ibu terima kasih semua para peserta webinar yang sudah hadir mengikuti kegiatan webinar ini terima kasih